mohon izin saya akan menyampaikan laporan harian Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore salam sejahtera untuk kita semuanya pada saya hormati Mbak Kirana penyakit Radio Mahdi KFM dan saya hormati pula para pendengar setia Radio Mahdi KFM dimanapun berada menikin saya Mukhlis Juru Bicara Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar hari ini Senin tanggal 15 Juni tahun 2020 sampai dengan pukul 14.00 WIB yaitu sebagai berikut 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2355 orang atau bertambah 27 orang 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 118 orang atau tetap 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 12 orang atau berkurang 11 orang 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai di pantau 14 hari adalah 106 orang atau bertambah 11 orang 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 210 orang atau tetap 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai di pantau 14 hari adalah 204 orang atau bertambah 1 orang 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 4 orang atau berkurang 1 orang 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 7 orang atau tetap 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 5 orang atau tetap 11. Jumlah kumulatif PDP dalam proses pengawasan adalah 1 orang atau tetap 12. Jumlah kumulatif PDP meninggal adalah 1 orang atau tetap 13. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 5 orang atau tetap 14. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses perawatan adalah 2 orang atau tetap 15. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 3 orang atau tetap Berikutnya adalah perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba Kota Bitar Yaitu sebagai berikut 1. Jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil 2. Jumlah kumulatif PMI atau pekerja migran Indonesia dari awal hingga kini yang di rumah karantina adalah 13 orang 3. Jumlah pemudi atau pendatang yang masuk hari ini adalah 2 orang 4. Jumlah kumulatif pemudi atau pendatang dari awal hingga kini yang berada di rumah karantina adalah 104 orang 5. Jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan adalah dari awal hingga kini 18 orang atau tetap 6. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina dari awal hingga kini di rumah karantina adalah 80 orang atau tetap Dan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan hari ini saja adalah 19 orang Terdiri atas 14 orang laki-laki dan 5 orang perempuan Selanjutnya saya sampaikan perkembangan kasus COVID-19 ada beberapa hal yang baru perlu diketahui oleh kita semuanya Yang pertama adalah kasus lama namun perlu kita perhatikan perkembangannya yaitu kasus konfirmasi COVID-19 Ini adalah sekarang statusnya konfirmasi yang sebelumnya dia adalah UTG karena ada putranya yang dari luar kota daerah terjangkit Berliburan ke rumah di Kelampok dari kota Sidoarjo kalau tidak salah atau Surabaya Ini seorang perempuan Dan 54 tahun dari Kelampok yang merupakan istri dari kasus konfirmasi Bapak di Kelampok Hasil pemeriksaan swabnya positif dan saat ini diisolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 kota Blitar Kemudian yang kedua adalah dia dulunya pasien dalam pengawasan yaitu karena sakit dirawat di rumah sakit kota Blitar Kemudian dipindah ke rumah sakit rujukan COVID-19 kota Blitar dan diperiksa swab ternyata positif Yaitu laki-laki berusia 61 tahun dari Kelampok juga Saat ini masih dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 kota Blitar Kemudian berikutnya adalah OTG ya Langsung OTG aja ini yang kasus baru Ada OTG atau orang tanpa gejala Yang pertama baru ini Sebanyak 14 tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit kota Blitar Merupakan kontak erat kelurahan Kelampok tadi Terus dilakukan rapid test hasilnya 6 reaktif Dimana 1 berasal dari kota Blitar dan 5 dari kabupaten Blitar Dan 8 adalah non-reaktif 4 dari kota Blitar dan 4 dari kabupaten Blitar Pemeriksaan swabnya ini yang terbaru Sudah keluar dengan hasil semuanya negatif Alhamdulillah Sehingga ini para tenaga kesehatan bisa Bernafas lega Kemudian Tempat beliau bekerja Itu juga bisa bernafas lega Yang bersangkutan masih tetap melakukan Isolasi mandiri Isolasi mandiri dengan protokol kesehatan Hingga nanti diputuskan untuk bisa beraktifitas kembali Ya baik Yang kedua OTG yang kedua yaitu Hasil rapid test di cafe kota Blitar Yang dimana yang lalu didapatkan 8 orang reaktif rapid testnya 7 dari kota dan 1 dari kabupaten Blitar Pemeriksaan swab Penggorokan mereka sudah keluar sebanyak 6 orang dengan hasil negatif Kemudian Satu orang masih belum keluar Jadi ada 7 dari kota Blitar yang disweb Yang satu pulang ke kabupaten Blitar Jadi tidak bisa kami laporkan Yang bersangkutan masih diwajibkan untuk isolasi mandiri di rumah Hingga nanti perkembangannya dipantau Berikutnya adalah yang 11 orang Terdiri dari 1 laki-laki dan 10 perempuan dari kecamatan Sananwetan Merupakan kontak rat kasus konfirmasi kelompok Kelurahan kelompok Pada tanggal 10 Juni dilakukan rapid test dengan hasil 9 non-reaktif Kemudian yang 2 reaktif Dari 2 yang reaktif ini hasil swabnya 1 positif Jadi swab penggorokannya adalah ini 1 positif Nah ini yang baru Kabar baru Jadi dia adalah COVID-19 ya Dan satunya lagi adalah negatif Dari 9 yang non-reaktif akan dilakukan rapid test kedua pada hari ke-10 setelah rapid test pertama Nanti saatnya kalau sudah dilaksanakan rapid test akan kita laporkan Saat ini mereka semua melakukan isolasi mandiri di rumah Sambil menunggu tindak lanjut berikutnya terhadap yang 1 orang positif hasil swabnya tersebut Sementara demikian Mbak Kirana yang bisa saya sampaikan Kembali kepada Panjenengan Hasil swab 1 positif ini berarti yang masuk di kasus baru ini ya dokter ya? Ya dari orang yang terdampak Dari Kasus kelompok Dan ini kan istrinya ya Oke Kemudian kita tidak melakukan tracing lagi dokter Untuk yang memungkinkan yang pernah kontak dengan istrinya Begitu atau selama ini sudah dianggap aman karena Sang istri sudah melakukan isolasi seperti itu? Sekarang masuk di rumah sakit kan? Ya yang istri Sedangkan yang satu lagi adalah putrinya Yang satu negatif itu kan satu rumah Ini putrinya ya isolasi mandiri di rumah Oke Bersama cucunya Kita semacam melakukan sterilisasi juga di rumah pasien Karena kemarin kita menjemput Istilahnya menjemput di rumah begitu dokter? Bukan menjemput Nanti kesannya beda ya Ya kita mengunjungi Melaksanakan tugas sebagai tracer Atau melakukan tracing Yaitu pelacakan Jadi pelacakan ini nanti melakukan pelacakan Di tempat dimana ditemukan Orang dengan konfirmasi positif Hasil dari pemeriksaan di rumah sakit Kemudian kita telusur ke sana Karena itu laporan dari rumah sakit Kita telusur Nah disana kita temukan hasil dari tracing Jadi wawancara itu mengembang Siapa saja kontak erat Penderita positif ini Istrinya Putrinya Sama cucunya Itu demikian Nah itu diperiksa semua Kemudian siapa lagi tetangganya Sana, sana, sana Banyak Berkembang lagi Berkembang lagi Sampai ke sahabatnya yang Nganter ke rumah sakit Rumah sakit A Kemudian nungguin disana Kemudian di Rujuk ke rumah sakit B Ikut ngantar Rujuk Nah itu juga diperiksa Oke Berarti untuk yang kasus baru ini Tidak berkembang ya dokter ya Mudah-mudahan tidak Sudah sampai disitu saja Amin Kita tunggu hasilnya Mudah-mudahan mereka semuanya negatif Tidak ada yang Perlu dirisaukan Dan bisa sehat kembali Dan bisa bekerja Atau beraktifitas Dan berkumpul bersama keluarganya Oke amin Mudah-mudahan juga Yang di rumah sakit Suami istri ini juga bisa Segera sembuh Oke Negatif Amin Nanti swabnya berikutnya Kita tunggu saja Kalau Sel Atau imunitas tubuhnya bagus Bisa Negatif Amin Bisa pulang Kembali berkumpul dengan keluarganya Dokter kita mendapatkan informasi Bagaimana tanggapan Tetangga Seperti itu Karena ketika dipastikan Sebagai pasien konfirmasi Nah posisi kan masih di rumah Begitu Ya Para tetangga Tadi saya juga sudah Ketemu Tokoh masyarakat Di sekitar rumah tersebut Menyampaikan bahwa Tetangga bisa menerima Baik-baik Asal mereka juga patuh Pada protokol kesehatan Dan patuh pada Isolasi mandiri Jadi jangan sampai mereka Melanggar Ketentuan isolasi mandiri Karena demi mereka Dan juga demi warga sekitar Termasuk orang lain Nah Namun warga juga sanggup Membantu Mencukupi kebutuhannya Oke Itu alhamdulillah Tokoh masyarakat tadi Menyampaikan demikian Dan mudah-mudahan saja Sampai akhirnya nanti Bisa kondusif Amin Kalau memang Ada sesuatu kan nanti Pedugas kesehatan Bersama dibantu oleh para relawan Akan menyampaikan Tapi mudah-mudahan semuanya kondusif Dan bisa Alhamdulillah sejauh ini Untuk Kota Blitar Ketika ada kasus konfirmasi Sejauh ini masih cukup kondusif dokter ya Ya kondusif Karena masyarakat bisa Bekerjasama dengan baik Kooperatif Dan Aparat Tiga pilar Eksekutif Atau pemerintah Sipil Kemudian Polri Dan TNI Bersatu padu Bersama masyarakat Itu berkoordinasi Komunikasi dengan Persuasif Edukatif Jadi kita Pendekatan Menjelaskan Secara persuasi Baik-baik Oke Ya Terima kasih dokter Mukris Kita berdoa Semoga untuk kasus yang saat ini Masih ada ODP OTG Semuanya menunjukkan progres yang Signifikan Yang positif Yang OTG pun yang saat ini Masih menunggu hasil Set Mudah-mudahan hasilnya pun Nanti juga negatif dokter ya Terakhir Bawawan untuk masyarakat dokter Kembali Apa yang ingin ditekankan Ini menuju era new normal Yang masih digodok Atau disiapkan oleh Pemerintah Kota Bitar Bersama Polri Dan TNI Diharapkan New normal itu adalah Bukan kebebasan Merdeka Seperti Habis dikungkung Atau Dijajah Bukan Kemudian dibuka Kerangkengnya Bukan dokter ya Bukan Karena musuhnya tetap ada Yaitu virus corona Ya Cuman Itu demi pulihnya Sedikit demi sedikit Tahap-tahap Ekonomi Jadi ekonomi tidak mati Kemudian masyarakat juga Tidak jenuh di rumah Dan juga bisa berusaha Namun tetap melaksanakan Protokol kesehatan Karena musuh ada di luar Ada di dalam Baik di dalam rumah Entah rumah yang mana Juga di luar rumah Entah di kerumunan mana Oleh karena itu Jauhi kerumunan Kalau harus berkerumun Ya jaga jarak Jangan sampai kerumun itu Ngempel kayak Ketan Ketan mateng Kalau ketan mentah Bisa disebar Ketan mateng gimana Dempet-dempetan Kelet ya dokter Nah jangan sampai seperti itu Nah ini anak-anak muda Seperti Mbak Kirana Dan kawan-kawan itu Nah Seperti dilepas dari Kungkungan Kandang Selama ini Jangan ya Boleh Keluar rumah Tapi seperlunya aja Yang penting Kalau tidak penting Tidak usah Banyak-banyak di rumah Ber Aktivitas di rumah Nah kalau rumahnya sempit Dan kampungnya penpetan Ya cari cara lah Bagaimana Sehingga bisa Win-win solution gitu Sama-sama Solusi Jadi jaga jarak Itu dimanapun Kapanpun Bersama siapapun Kemudian Selalu pakai masker Terus menerus Ketika keluar rumah Ini bagi yang Tidak isolasi mandiri ya Kemudian Jangan menyentuh wajah Mata hidung mulut Sebelum cuci tangan Dengan sabun Dan air mengalir Jadi sering-sering Cuci tangan Dengan sabun Dan air mengalir Setelah Cuci tangan Kalau mata hidung mulut Atau pipi Dahinya gatel Ya digaruk boleh Tapi segera cuci tangan lagi Setelah itu Barangkali disitu ada covidnya Kemudian masker itu Jangan disentuh sembarangan Masker kalau sudah dipakai Pada keluar rumah Itu yang disentuh Adalah talinya saja Maskernya jangan Apalagi yang bagian luar ini Jangan Biarkan aja itu Itu anggap Sudah mulai kotor Bukan kotor ya Mulai terkontaminasi Entah apa Apakah virus corona Oleh karena itu Sampai nanti masker Jangan dinaikkan Turun Ya ini tangan sudah Terkontaminasi Sudah cuci Ya segera cuci tangan lagi Wah Kemana-mana Masak bawa ember Sama sabun Kan gak mungkin Bawa hand sanitizer Pada new normal nanti Nah Ya mulai sekarang Bukan new normal Mulai dari sekarang Ya seterusnya Dan seterusnya Kemudian Jaga jarak Minimal Rata-rata Satu setengah meter Janganlah kalau satu Nanti satu itu Malah kurang Dia minta Lebih dekat lagi Satu setengah Atau dua Kayak kita ini ya dokter ya Iya Oke Dokter Sekarang kan Masyarakat yang tidak sakit Diperbolehkan Menggunakan masker kain Begitu Ini kita boleh gunakan Berapa kali dokter Gini Masker itu paling lama Empat jam aja Empat jam Jadi sehari rata-rata Ganti dua kali Nah ini Jadi pagi Sampai siang Siang sampai sore Pulang Lepas talinya Sret Jangan dipegang Masuk Ke dalam rumah Tapi jangan ke Mana-mana Oke Ke arah kamar mandi Disana ada tempat cuci kan Nih Masker dilepas Sret Tangan cuci tangan Ya Di wastafel Pakai sabun Oke Kemudian Masuk ke kamar mandi Lepas semua pakaian Masukkan tempat cucian Tinggal Kemudian mandi Keramas bersih Oke Seluruhnya Baru keluar Pakai baju yang Bersih baru Atau pokoknya bersih Yang untuk di rumah Oke Baru kumpul dengan keluarga Masker harus dicuci Pakai air panas Dokter Kalau yang diluaran Air sabun ya Cukup Air sabun direndam ya Kemudian dicuci Jadi kalau sehari Babis dua ya dua Siapkan yang dua Bersih untuk besok Oke Atau untuk keluar berikutnya Terus begitu Jadi minimal punya empat Oke Empat gonta ganti Gonta ganti Sampai dicemur Kemudian lama-lama Bulakan ya Harus tadi Dicuci sekarang dokter ya Iya Iya itu kalau masker kain Kalau masker Bedah Masker medis begini ya Sekali pakai Kalau Tahan bau ya Bisa dipakai ulang Dijemur dengan Jangan dicuci Dijemur Air Apa itu Matahari langsung Kering Pakai lagi Tapi biasanya kan ya Bau Iya bau Oke Iya Tapi sekarang alhamdulillah Masker bukan lagi Hal yang langka ya dokter ya Sehingga masyarakat Sudah kebutuhan primer Masyarakat tidak Ada alasan lagi Kalau misalkan Aduh Masker susah dicari Saya tidak punya masker Sudah tidak ada alasan lagi ya dokter ya Kalau helm Bisa untuk Kemana-mana Satu itu Tapi kalau masker Sediakan minimal 4 Oke Sampai bulat Hemat dokter ya Kalau punya duit Ditarung Masker Maskernya dikoleksi Tidak apa-apa ya Boleh Bini Oh gitu Itu sih Saya tidak cerita Silahkan Oke Terima kasih Dokter Muklis Di bawahnya hari ini Semoga selalu sehat Semangat selalu Dokter Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih